Intro Perginya dengan senyum Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Pemain sidol ini hembuskan nafas terakhir Rekan artis menangis Sebelum berpulang ke nafsu makan Ternyata tanda orang akan meninggal Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys Semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support Dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Artis senior Pemain sidol telah meninggal dunia Hal itu sempat membuat hati Nia Zulkarnain Sanana Pilu kehilangan orang tercinta Begitu juga dengan Rano Karno Yang tak kuasa menahan sedih Ditinggal selama-lamanya Oleh lawan mainnya Aktris Nia Zulkarnain Mengumumkan berita duka Mika Wijaya Ibu kandungnya yang meninggal dunia Karena sakit Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang semalam Tanggal 3 Mei 2022 Jam 19.30 Waktu Indonesia Barat Di hari lebaran kedua Mama kami tercinta Oma Uyud Ibunda Mika Wijaya Karena sakit Dan usianya sudah 82 tahun Katanya Zulkarnain Ditemui di rumah duka Di kawasan Cilendak Jakarta Selatan Sebelumnya diakui Istri Aris Yehassale itu Sang mama sempat dilarikan Dan mendapatkan perawatan intensif Di rumah sakit Selama 45 hari Awalnya sempat tidak mau makan Mungkin fisiknya sudah melemah Jadi waktu itu kita bawa ke RS Untuk transfusi makanan Sempat dirawat di rumah sakit Sampai 45 hari Ucapnya Kemudian selama dirawat Ada diagnosa lain Yang mengejutkan kami semua Mama didiagnosa Mengidap kanser Atau kanker Sambungnya Selama di rumah sakit Tepat 40 harian dirawat Mia menyebut Mika Mau pulang ke rumah Untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta Mia bersama dengan keluarga pun Membawa pulang mamanya Selama di rumah Kondisinya menurun Hamin satu lebaran Kondisinya drop Malam takbiran Semakin drop Kondisinya Cuma Alhamdulillah Kami masih bisa Lebaran sama mama Jelasnya Nia Zulkarnain Mengungkapkan Ibu Naya meninggal Dunia tepat Di hari kedua Idul Fitri Pada 1443 Hijriah Dalam kepergiannya Nia menyebut Mika Pergi dengan tenang Alhamdulillah Tenang sekali Perginya dengan senyum Tidak ada Sakit lagi Alhamdulillah Mama sekarang Sudah tidak sakit lagi Ujar Nia Zulkarnain Rano Karno Kenang momen Bersama sang artis Saat ada Projek bersama Rano Karno Membeberkan momen Kerjasama dengan Mika Wijaya Dalam sebuah Projek film bersama Saya sangat berkesan Waktu adegan main Dengan beliau Beliau ini terkenal Peran antagonis Orangnya luar biasa Mama Mika Baik nih Orangnya Jelas Rano Karno Lagi Lebih lanjut Kedekatannya Dengan keluarga Mendiang Mika Wijaya Juga dijelaskan Oleh Rano Karno Sebab ia merasa Sangat dekat Karena sejak kecil Sudah bermain Bersama anak Mika Wijaya Nia Zulkarnain Makanya Rano Ikut merasa Kehilangan Sosok Mika Wijaya Ya saya kenal Nia Zaman Boca Artinya cukup kenal Dengan keluarga Om Diki Dengan Tante Mika Itu saya cukup Kehilangan Kita pasti akan Kembali hanya Masalah waktu Aja Lanjut Rano Karno Dengan Tegar Tengar Terima kasih telah menonton!